jangan-jangan jangan-jangan dividen dibagiin juga karena mau bagi ke PSP nih Pak iya tentunya utamanya untuk investor publik untuk investor publik ini sebagai bentuk langkah kita untuk meningkatkan kepercayaan supaya PDPS juga bisa makin dikenal seperti itu oke mungkin teman-teman semua kalau misalnya ada pertanyaan tadi kan baru patut day aja nih yang nanya bisa bertanya mungkin pertanyaannya kalau bisa jangan di kolom biasa tapi di kolom question box supaya pertanyaannya itu tidak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk mumpung ada paliawannya disini jadi kalau mau tanya terkait PDPS langsung aja bertanya gitu jangan nanti lama-lama baru DM gitu ya nanya-nanya ini ada pertanyaan lanjutan nih Pak dari today katanya kalau capek minimal apa yang bisa bikin growth menjadi bagus oke capek minimal yang bisa bikin growth jadi bagus tentu kalau kita omong capek kita investasi lahannya menambah lahan jadi kalau ada kebun yang bisa diakuisisi itu tentu akan meningkatkan mendongkak produksi kita oke jadi memang rencananya adalah banyak akuisisi lahan dulu ya Pak betul kita terus mencari lahan-lahan yang bisa kita akuisisi Pak koreksi kalau saya salah kalau biasa saya mempelajari saham-saham CPO lainnya biasanya mereka itu kan ada kerjasama juga sama petani lokal ya Pak jadi tidak semua betul itu dari perusahaan gitu ya betul kemitraan ya koreksi kemitraannya ini di PTPS sendiri jadi sesuai peraturan pemerintah itu kan 20% ya 20% jadi kurang lebih ya 200 hektaran kita harus punya mitra plasma oke oke seperti itu nah ini ada pertanyaan dari Gala eksportasi ya Tenggara enggak? jawabannya tidak karena tadi Pak Liawan sudah sampai sampaikan ya masih di dalam negeri pertanyaan lanjutannya adalah ada investasi di tempat lain enggak Pak? mungkin selain bisnis dari CPO ini ya Pak kalau untuk PTPS sendiri masih berfokus di sumsel saja dalam negeri ya jadi belum ada investasi di kota lain ataupun negara lain oke kalau ini kan lagi digaungkan nih katanya mau ada bursa CPO Pak kira-kira pandangan Bapak kira-kira bursa CPO ini dan dampaknya kepada kinerja perusahaan seperti apa sih Pak? bursa CPO ini salah satu langkah yang sangat baik ya yang diambil oleh pemerintah dalam rangka supaya kita bisa memiliki kedaulatan ya untuk bisa menentukan harga acuan seperti itu walaupun masih baru dirilis dan sudah ada beberapa perusahaan ya yang sudah melakukan transaksi di bursa CPO saya yakin kedepannya ini bisa jadi bisa jadi platform yang akan sangat bagus ya mendukung sektor industri sawit dalam negeri kita ini lagi-lagi Pak ada pertanyaan dari Pak Tude tadi sebenarnya saya juga udah sempat buka-buka prospektusnya gitu memang cukup bagus terus Pak Tude juga ada ngomong nih menarik juga nih PTPS baru lihat sekilas secara balance sheet bagus tapi harganya udah terbang duluan Pak katanya gimana tuh tangkapan dari Bapak? kalau ngomong soal harga ya market ya bergerak namun potensi masih ada potensi peluang masih ada kita tahu proyeksi harga CPO tahun depan seperti apa ya sentimen publik mungkin nanti mudah-mudahan bisa positif ya harganya bisa terbang lagi Pak jadi belum terlambat kalau masuk sekarang ya bukan ajakan ya disclaimer on ya tapi kalau Pak Liawan tuh melihatnya PTPS tuh dibanding PIRS ya sama perusahaan CPO ini valuasinya seperti apa sih? untuk valuasi saya rasa masih dalam tahap wajar ya masih dalam tahap wajar mengingat fundamental kita cukup baik kalau secara statistik fundamental rasio-rasio kita bisa dibilang di atas perusahaan lain ya yang di sektor saling halo ya halo 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 teman-teman ini kira-kira aku yang nge-lag atau Pak Liawan yang nge-lag ya berputus lagi ya sinyal ya oke oke halo halo-halo ya halo iya halo soalnya saya terdengar 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 iya walaupun agak putus-putus tapi terdengar oke mas ya iya agak putus nih screen-nya iya stop iya Pak bisa dilanjutkan kalau valuasi tadi iya bisa dilanjutkan Pak perkenal valuasi iya iya untuk untuk valuasi secara rasio lebih baik iya secara rasio masih masih cukup oke ya kalau menurut saya ya mengingat fundamentalnya cukup bagus net profit net profit ratio kita cukup oke malah kalau saya lihat di atas di atas rata-rata industri ya oleh karena itu dengan dengan harga market sekarang valuasi masih oke dan masih ada potensi untuk meningkat oke berarti kalau sekarang kan sebenarnya dana IPO yang didapat itu pastinya kan belum dipakai seluruhnya ya Pak ya tentunya betul belum terserap belum terserap oke jadi kita masih menunggu nanti ini diserapnya sesuai strategi atau sesuai rencana perusahaan atau seperti apa nah rencananya apa kalau misalnya nanti dana IPO-nya sudah terserap semuanya apakah perusahaan ada kemungkinan untuk mengambil hutang dari pihak ketiga atau seperti apa Pak kemungkinan untuk mengambil hutang jika ada ekspansi memungkinkan jadi mungkin kalau kita ada prospek prospek akusisi lahan kebun ya nah itu memungkinkan sangat memungkinkan untuk kita mendapatkan pembiayaan dari pihak ketiga tadi kita udah ngomongin prospek gitu ya terkait industri pengaruhnya terhadap perusahaan gak afdol kalau kita mau ngomongin tantangan namanya bisnis ya Pak gak mungkin kan ya betul kalau tantangan secara industri ya demand turun harga acuan turun tapi adakah tantangan lain gitu kalau misalnya ada tantangan yang mungkin aja bisa dihadapi perusahaan bagaimana sih strategi perusahaan menghadapinya Kali Allah ya jadi kalau bicara tantangan di sektor sawit masih tidak terlepas dari harga CPO dunia ya itu itu faktor utama dari dari luar ya dan yang terpenting adalah regulasi pemerintah ya kalau dari domestik betul jadi kita berharap calon yang akan terpilih nanti regulasinya bisa mendukung ya di sektor sawit ini supaya industri sektor sawit ini kita bisa tetap stabil ya dan mudah-mudah bisa lebih berkembang lagi karena regulasi ini sangat-sangat berpengaruh sekali untuk langkah-langkah maupun strategi yang dapat diambil oleh perseroan ya memang kalau industri komunitas ini sering banget kepentok sama regulasi apa ya sama kebijakannya betul 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 kadang momentumnya secara industri secara globalnya sebenarnya lagi bagus tiba-tiba ada kebijakan pemerintah yang keluar bisa membuat face-nya tuh jadi harusnya cepat jadi tertahan sedikit gitu ya Pak ya waktu itu kan pada ketika di dalam negerinya juga langka gitu ya minyaknya akhirnya kan ya banyak perusahaan yang akhirnya harus tertahan lah kinerjanya Pak ini pertanyaan dari Richard Nelson selamat malam saya ingin menanyakan apabila capex sudah terserap apakah akan melakukan right issue oke untuk right issue kita terserap belum ada rencana ya baru juga IPO baru juga IPO dan masih ada warren masih ada warren jadi jadi untuk right issue kita belum ada planning sih ya kecuali nanti kita sudah ada mungkin calon calon lahan atau kebun yang bisa kita akuisi sih ya disini kita nanti bisa lakukan right issue untuk penambahan permodalan dan sebagainya seperti itu kebetulan paliawan nyinggung terkait warren boleh gak sih pak dibahas sedikit terkait warrennya seperti apa nih kira-kira nih kapan bisa di eksersisnya jadwal eksersis warren kan bulan 4 ya april april sampai oktober oke jadi mungkin ada teman-teman yang udah ikutan kemarin IPO-nya masih pegang nih bisa dicatat Pak ini ada pertanyaan untuk lihat laporan keuangan portal 2 portal 3 bisa dimana pak soalnya kan di IDX belum ada nih sekarang udah rame soalnya pak perusahaan yang luar jadi betul jadi kan memang kebetulan karena kita baru listing oktober kemarin jadi memang belum diwajibkan untuk mensubmit ya laporan keuangan tapi kita akan akan kita posting ya di website www.polasubur.com ya nanti akan kita posting disana dalam minggu ini paling lambat minggu ini keuangan interim kita untuk Q3 tapi sebenarnya udah jadi nanti teman-teman semua bisa lihat ya tapi sebenarnya udah ada kisih-kisihnya kan pertumbuhan itu year on year portal 3 itu kan 3,8 persen buktinya bisa bagi dividen betul kalau gak ada lambatnya gimana bisa bagi dividen jadi sebagi isinya udah ada oke ini menarik menarik pak mau tanya dong nih kalau kita ngomongin bursa saham Indonesia gitu ya belakangan tuh ini minta pendapat bapak aja belakangan kan investor-investor retail kita tuh lagi senang banget merahatiin emitter-emitter yang bisa masuk MSCI indeks gitu kan nah kira-kira sebenarnya PTPS ada gak sih pak target untuk bisa masuk indeks-indeks seperti ini pak target tentu kita berharap ya bisa suatu saat nanti masuk di indeks-indeks yang yang keren seperti itu ya kita terus yang penting kita terus mengupayakan fundamental bisnis kita bagus dan juga investor kita happy ya dan valuasi kita bisa terus baik sehingga kita bisa masuk ke indeks seperti itu ya memang kalau dilihat dari prospektusnya PTPS itu kan memang cukup baik ya pak ya terus kalau misalnya tadi bapak juga udah sampai sampaikan ada potensi memang sekarang tuh waktunya ekspansi akuisisi lahan gitu ya tapi ada gak sih potensi PTPSnya yang diakuisisi kalau sekarang misalnya kepemilikan grup sekawannya 80% karena perusahaan ini yang bagus ada gak sih potensi tiba-tiba grup sekawannya divestasi gitu tiba-tiba ada investor strategik baru sepertinya untuk itu belum ya kalau untuk divestasi ya karena kita masih masih berharap baby ini bisa grow ya perusahaan ini masih bisa tumbuh ke depannya dan mau semakin besar memang kalau perusahaannya bagus ngapain bagi-bagi ke orang ya Pak nah Pak kuali harganya bagus ya iya benar benar kuali harganya bagus betul iya oke ini Mas Galan ada nanya lagi Pak ada kerjasama dengan perusahaan lain dalam bidang transportasi dan distribusi pertanyaannya bagus sekali oh untuk untuk tidak jadi untuk 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 supporting distribusinya PTPS logistiknya kita internal jadi masih di support oleh armada PTPS sendiri untuk distribusi pengiriman buahnya oke mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman ini by the way yang sinyalnya putus-putus saya atau paliawan ya dari tadi ya teman-temannya juga nggak ada yang jawab ya halo halo kalau di screen saya sih screennya always yang freeze di screen saya screennya bapak yang freeze sama-sama bardi ya iya paliawan ini aku mungkin ini pertanyaan terakhir ya karena kita juga udah 36 menit teman-teman nggak dengannya lagi mungkin pertanyaan terakhir yang disuka sama teman-teman followers adalah kan tadi paliawan sampaikan ini paliawan yang sampaikan ya bukan saya ya paliawan yang sampaikan sekarang masih ada kesempatan walaupun hargosannya udah naik kata paliawan loh bukan kata saya ya disclaimer on emang boleh nggak sih pak dibisikin target price-nya berapa target target apa nih target price kalau bapak akan mau jawab juga nggak apa-apa kok pak kayaknya saya nggak bisa atau market cap berapa sebenarnya ya kan angan-angan perusahaan boleh dong pak kalau angan-angan saya pengen market cap-nya tembus di 500M ya kalau angan-angannya oke kalau angan-angannya pengennya di 500M sekarang masih sekarang masih sekarang masih di 400an oke berarti kan tentunya untuk mencapai kesana strategi-strategi yang akan dilakukan perusahaan juga tentunya semoga sesuai dengan apa planningnya ya pak ya seperti tadi kan juga lakukan pabrik baru betul juta produksi gitu di tahun 2025 terus juga penyerapan dana IPO juga belum terserap 100% teman-teman jadi sebenarnya masih banyak cash cash-nya untuk melakukan ekspansi dan lain-lain dan tentunya strategi ke depannya ya dan pak lewan juga tadi sempat sampaikan tahun depan itu masih tahun yang baik untuk CPO seperti yang kita tahu ya betul jadi jangan takut kalau misalnya demand di luar negerinya itu menurun globalnya permintaannya di dalam negerinya bisa serap karena ada kebijakan pemerintah yang biodiesel 35 bahkan rencan yang 40 bahkan 100 ini kan sebenarnya mimpi pak Jokowi apa ya ketika CPO kita dibend di luar kenapa enggak dalam negeri aja yang yang pakai betul betul jadi jadi pemerintah kita sudah memiliki strategi dan langkah yang cukup bagus pasti hal ini dipikirkan karena sektor sawit di Indonesia ini cukup besar ya cukup besar dan dan sangat menyumbang banyak devisa untuk untuk megara jadi pasti tentu kita percaya pemerintah sudah menyiapkan langkah-langkah yang yang baik untuk melindungi industri kita oke ya saya sih kalau lihat prospektusnya sih kayaknya agak-agak konservatif kalau targetnya cuma ke market ke 500M ya pak iya ditunggu ditunggu surprise-nya tahun depan kita lihat bisa terbang kemana ya nanti tahun depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya pak boleh terima kasih